Di episode yang telah terjadi sebelumnya, Abian benar-benar merasa sangat penasaran siapakah sebenarnya orang yang telah membuat adiknya tersiksa karena harus menahan rasa trauma yang begitu mendalam di dalam hati Yunia. Kira-kira apakah Abian akan membenci Safira jika dirinya mengetahui bahwa secara tidak langsung Safira adalah orang yang telah membuat Yunia mengalami trauma yang sangat mendalam tersebut. Kira-kira apakah setelah mengetahui bahwa Safira adalah orangnya, Abian akan ikut membenci Safira karena kita juga tahu bahwa saat ini Abian benar-benar sangat berusaha untuk membuat agar adiknya tidak mengalami trauma lagi. Bahkan trauma yang dialami oleh Yunia ini benar-benar sangat menyiksa adiknya Abian. Semoga saja tidak seperti itu ya guys, semoga saja Abian bisa menerima faktanya dan bisa menganggap bahwa semua hal yang telah terjadi pada Yunia bukanlah sepenuhnya kesalahan dilakukan oleh Safira. Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.